Saudara seorang tukang ojek asal Sulawesi tewas ditembak kelompok kriminal bersenjata atau KKB di Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua Tengah pada Rabu 22 Maret lalu. KKB tersebut menyamar sebagai penumpang ojek sebelum melakukan aksi kejam membunuh korban. Penembakan tersebut terjadi di pertigaan Jalan Kimak, Distrik Ilaga. Kabupaten Humas, Pouda, Papua, Komers Ignatius Beni Adi Prabowo melalui keterangan tertulis menjelaskan pelaku penembakan merupakan anggota KKB yang berjumlah dua orang. Mereka berpura-pura menjadi penumpang ojek. Ketika sampai tujuan di Jalan Kimak, korban yang sedang menunggu pelaku untuk membayar ongkos justru ditembak dari pelakang. KKB tersebut diduga menembak korban menggunakan senjata api laras pendek berwarna hitam. Korban atas nama Irwan berusia 25 tahun, merupakan warga Kabupaten Pangkajene dan Kepelawan Sulawesi Selatan. Setelah melakukan aksi penembakan, pelaku langsung melarikan diri. Korban sempat dievakuasi oleh anggota Satgas TNI Polri ke Puskesmas Ilaga, namun nyawanya tidak berhasil diselamatkan. Jenasa Irwan diterbangkan ke kampung halamannya di Desa Laikang, Kecamatan Marang, Keupaten Pangkajene dan Kepelawan Sulawesi Selatan menggunakan pesawat pada hari Kamis 23 Maret kemarin. Setelah kejadian penembakan tersebut, aparat gabungan TNI Polri memburu KKB. Aparat gabungan melakukan pengejaran hingga ke arah jembatan dekat PT Unggul. Dikutip dari tribun papua.com, tiga orang yang anggota KKB dilaporkan tewas dalam perburuan tersebut. Aparat gabungan melakukan pengamatan terhadap pergerakan KKB menggunakan drone. Namun, jenasa KKB yang berhasil diamankan hanya satu orang dengan nama Enius Tabuni berusia 22 tahun. Sedangkan, dua jenasa lainnya berhasil dibawa lari oleh rekan-rekannya. Jenasa Enius Tabuni telah diserahkan kepada pihak keluarga untuk dilakukan tradisi pembakaran.